Intro Shalom Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita berjumpa dalam gerakan membaca Alkitab kita ada di hari yang ke-172 dalam bagian bacaan Alkitab Kitab Masmur pasal 69 sampai pasalnya yang ke-72 sebelum membaca firman mari berdoa Bapak di surga ini kami anak-anakmu datang menghampiri tata kekudusanmu di saat ini kami hendak membaca firman kami memohon penyertaan Tuhan lewat tuntunan kuasa roh kudus Tuhan melingkupi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin mari kita mulai membaca Alkitab di hari ini untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Daud selamatkanlah aku ya Allah sebab air telah naik sampai ke leherku aku tenggelam ke dalam rawah yang dalam tidak ada tempat bertumpuh aku telah terperosok ke air yang dalam gelombang pasang menghenyutkan aku lesuh aku karena berseru-seru kerongkonganku kering mataku nyeri karena mengharapkan Allahku orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku yang memusuhi aku tanpa sebab aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas ya Allah engkau mengetahui kebodohanku kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu janganlah mendapat malu oleh karena aku orang-orang yang menantikan engkau ya Tuhan Allah semesta alam janganlah kena nodah oleh karena aku orang-orang yang mencari engkau ya Allah Israel sebab oleh karena engkau aku menanggung celah nodah meliputi mukaku aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku orang asing bagi anak-anak ibuku sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku dan kata-kata yang mencelah engkau telah menimpa aku aku meremukkan diriku dengan berpuasa tetapi itu pun menjadi celah bagiku aku membuat kain kabu menjadi pakaian ku aku menjadi sindiran bagi mereka aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang dengan kecapi peminum-peminum menyanyi tentang aku tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan pada waktu engkau berkenan ya Allah demi kasih setiamu yang besar jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia lepaskanlah aku dari dalam lumpur supaya jangan aku tenggelam biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku dan dari air yang dalam janganlah gelombang air menghanyutkan aku atau tubir menelan aku atau sumber menutup mulutnya di atasku jawablah aku ya Tuhan sebab kasih setiamu baik berpalinglah kepadaku menurut rahmatmu yang besar janganlah sembunyikan wajahmu kepada hambamu sebab aku tersesat segeralah menjawab aku datanglah kepadaku tebuslah aku bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku engkau mengenal celahku maluku dan nodaku semua lawanku ada di hadapanmu celah itu telah mematahkan hatiku dan aku putus asa aku menantikan belas kasihan tetapi sia-sia menantikan penghibur-penghibur tetapi tidak kudapati bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam biarlah jamungan yang di depan mereka menjadi jerat dan selamatan mereka menjadi perangkap biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat buatlah pinggang mereka goyah senantiasa tumpahkanlah amaramu ke atas mereka dan biarlah murgamu yang menyala-nyala menimpah mereka biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi dan biarlah kemah-kemah mereka tidak ada penghuninya sebab mereka mengejar orang yang kau pukul mereka menambah kesakitan orang-orang yang kau tikam tambahkanlah salah kepada salah mereka dan janganlah sampai engkau membenarkan mereka biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar tetapi aku ini tertindas dan kesakitan keselamatan daripadamu ya Allah kiranya melindungi aku aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian mengagungkan dia dengan nyanyian syukur pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkukublah melihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersuka citalah kamu yang mencari Allah biarlah hatimu hidup kembali sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan biarlah langit dan bumi memuji-muji dia lautan dan segala yang bergerak di dalamnya sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya anak cucu, hamba-hambanya akan mewarisinya dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan ya Allah bersegeralah melepaskan aku menolong aku ya Tuhan biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencaut nyawaku biarlah mundur dan kena nodah mereka yang mengingini kecelakaanku biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur biarlah bergirang dan bersuka cita karena engkau semua orang yang mencari engkau biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata Allah itu besar tetapi aku ini sengsarah dan miskin ya Allah segeralah datang engkau lah yang menolong aku dan meluputkan aku ya Tuhan janganlah lambat datang padamu ya Tuhan aku berlindung janganlah sekali-kali aku mendapat malu lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilanmu sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku sebab engkau lah bukit batuku dan pertahananku ya Allah ku luputkanlah aku dari tangan orang fasik dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam sebab engkau lah harapanku ya Tuhan kepercayaanku sejak masa muda ya Allah kepadamu lah aku bertopang mulai dari kandungan engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku engkau yang selalu ku puji-puji bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib karena engkau lah tempat perlindunganku yang kuat mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari janganlah membuang aku pada masa tuaku janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata Allah telah meninggalkan dia kejar dan tangkaplah dia sebab tidak ada yang melepaskan dia ya Allah janganlah jauh daripadaku Allah ku segeralah menolong aku biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengiktiarkan celakaku tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari sebab aku tidak dapat menghitungnya aku datang dengan keperkasaan-keperkasaan Tuhan Allah hendak memasyurkan hanya keadilanmu saja ya Allah engkau telah mengajar aku sejak kecilku dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib juga sampai masa tuaku dan putih rambutku ya Allah janganlah meninggalkan aku supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang keadilanmu ya Allah sampai ke langit engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar ya Allah siapakah seperti engkau engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka engkau akan menghidupkan aku kembali dan dari samudera raya bumi engkau akan menaikkan aku kembali engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu ya Allah menyanyikan masmur bagimu dengan kecapi ya yang kudus Israel bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan masmur bagimu juga jiwaku yang telah kau bebaskan lidahku juga menyebut-nyebut keadilanmu sepanjang hari sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengiktiarkan celakaku dari Salomo ya Allah berikanlah hukumu kepada raja dan keadilanmu kepada putra raja kiranya ia mengadili umatmu dengan keadilan dan orang-orangmu yang tertindas dengan hukum kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu menolong orang-orang miskin tetapi meramukan pemeras-pemeras kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput seperti dirus hujan yang menggenangi bumi kiranya keadilan berkembang dalam sesamanya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan kiranya ia memerintah dari laut ke laut dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi kiranya penghunip padang melentara berlutut di depannya kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan kiranya raja-raja dari Sheba dan Sheba menyampaikan upeti kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan darah mereka mahal di matanya hiduplah ia kiranya dipersembahkan kepadanya emas Sheba kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari biarlah tanaman gandum berlimpa-limpa di negeri bergelombang di puncak pegunungan biarlah buahnya mekar bagaikan libanon bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi biarlah namanya tetap selama-lamanya kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia terpujilah Tuhan ala Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi amin ya amin sekianlah doa 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 Daud bin Isai mari berdoa terima kasih Tuhan Yesus engkau sungguh memberkati kami dengan firman yang boleh dibaca maka langkah hidup kami di hari ini kerja pelayanan kami segala yang kami harapkan kami persembahkan kepadamu kehendakmu yang selalu jadi dan bukan kehendak kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin demikian bacaan kita di hari ini kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan menuntun langkah kehidupan kita Shalom Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton